Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Berdoa merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah ketika menginginkan sesuatu Dalam berdoa, ada kalanya doa terkabul dengan cepat, ada pula yang lama Dan ada pula doa seorang hamba yang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun tahukah kalian, ternyata ada tiga orang yang doanya tidak pernah ditolak dan selalu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lantas, siapakah tiga orang yang doanya selalu terkabul itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu Aktifkan lonceng notifikasinya Bagikan video ini kepada teman-teman kalian Agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini Sahabat Cinta Islam Channel Tiga orang yang doanya tidak pernah tertolak atau selalu terkabul itu Ternyata pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Beliau SAW bersabda Ada tiga orang yang tidak ditolak doa mereka Pertama, orang yang berpuasa sampai dia berbuka Kedua, seorang penguasa yang adil Ketiga, doa orang yang dizalimi atau teraniaya Doa mereka diangkat oleh Allah ke atas awan Dan dibukakan baginya pintu langit Dan Allah bertitah Demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu Atau menolongmu meskipun tidak segera Hadis Riwayat Tirmizi Pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka Orang pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Bahwa doanya tidak pernah ditolak Allah Adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka Ada beberapa alasan mengapa doa orang ini begitu mustajab Salah satunya, karena mereka tengah menjalankan perintah Allah SWT Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang menjalankan perintahnya Terutama ibadah wajib seperti puasa Ramadan Ibn Mas'ud R.A berkata Bawalah kebutuhan-kebutuhanmu dalam ibadah wajib Orang yang berpuasa juga akan menahan diri Dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan Allah Sehingga pada saat itu, jiwanya suci Serta terhindar dari sikap sombong Karena berusaha merandahkan diri dihadapan Allah SWT Oleh karena itu, mereka lebih dekat dan lebih taat kepada Tuhan Sehingga menjadikan setiap doa yang mereka panjatkan menjadi terkabul Kedua, penguasa yang adil Rasulullah SAW juga menyebutkan Bahwa doa yang mustajab dan tidak akan tertolak adalah doa penguasa yang adil Pemimpin yang adil laksana bayang-bayang Tuhan Karena adil sendiri merupakan salah satu dari sifat Allah Ya'ni Al-Adlu Makna dari adil di sini adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi Dan mengambil keputusan yang paling tepat Lantas, mengapa doa sang pemimpin adil mudah terkabul? Jawabannya, karena ia menanggung berbagai pengharapan Hajat hidup orang banyak Diceritakan dalam sebuah riwayat Bahwa suatu ketika Saat Umar bin Khotob menjadi pemimpin Beliau begitu terkenal dengan pemimpin yang adil Saat itu, gubernur Mesir Amr bin As mengadu kepada sang halifah Tentang peceklik panjang yang menimpa warga Mesir saat itu Sungai Nil yang menjadi sumber kehidupan di negeri tersebut Tidak lagi mengalirkan air Amirul Mu'minin kemudian memanggil Amr bin As untuk datang ke Madinah Ia kemudian memberikan surat kepada Amr bin As Untuk dilemparkan ke sungai Nil Surat tersebut berisi doa sang halifah yang isinya Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah Yang diciptakan olehnya Untuk menolong hambanya yang lain Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah Bantulah hamba-hamba Allah Dan mengalirlah engkau Doa Umar bin Khotob begitu mustajab Karenanya hingga kini sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan Ketiga, orang yang teraniaya Zalim atau aniaya adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan terlarang Perbuatan zalim dengan tujuan apapun Tidak dibenarkan dalam ajaran Islam Orang yang teraniaya oleh orang lain Mendapatkan jaminan dari Allah Sehingga doa mereka dapat digabulkan Allah SWT Hal ini sebaik mana Rasulullah SAW bersabda Takutlah kepada doa kaum yang teraniaya Lantaran tidak ada hijab antaranya dengan Allah Untuk mengabulkan Hadis riwayat Bukhari Sebagai orang beriman Kita dianjurkan untuk berbuat baik dengan siapapun Dengan begitu tidak akan ada kezaliman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Orang yang menyebabkan orang lain tidak aman Rasulullah berkata Mereka tidak akan masuk ke dalam surga Hal ini sebaik mana Rasulullah SAW bersabda Tidak akan masuk surga Orang yang tetangganya tidak merasa aman Karena gangguannya Hadis riwayat muslim Sahabat Cinta Islam Channel Demikianlah tiga orang yang doanya Tidak akan ditolak oleh Allah SWT Berdasarkan hadis Nabi SAW di atas Doa orang-orang ini tidak akan tertolak Walaupun tidak segera dikabulkan Artinya bahwa ada doa-doa yang tidak seketika terkabul Saat ia berdoa Dan ada juga yang seketika itu terkabulkan Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang berdoa kepada Allah Dengan suatu doa Kecuali dikabulkannya Dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal Yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia Disimpan atau ditabung Untuknya sampai di akhirat Atau diganti Dengan mencegahnya Dari musibah atau bencana yang serupa Hadis riwayat At-Tabrani Wallahu'a'lam bisowab Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini Admin mohon maaf Dan itu merupakan Kesalahan dari admin sendiri Jika ada benarnya Itu adalah dari Allah SWT Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax